Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Rah Channel 91 Nah teman teman Ini adalah contoh makanan Yang sangat banyak mengandung lemak Dan berminyak Nah sering makan makanan berminyak Banyak sekali Akibat yang harus Kita perhatikan Anda mungkin sering merasa Tak berdaya untuk menahan godaan Makanan yang selezat ini Ya termasuk saya melihat cincang ini Begitu menggirukan sekali Nah ternyata Wajib kita ketahui apa saja Akibat dari keseringan makan makanan yang berminyak Dan salah satunya adalah Makanan khas padang Baik itu cincang, rendang, okor, dan sebagainya Nah yang pertama Terlalu banyak Mengkonsumsi makanan-makanan yang berminyak Itu dapat mengganggu Sistem pencernaan kita Saat kita memakan Makanan berminyak Seperti cincang, okor, kemudian rendang Jumlah minyak yang berlebihan Akan memberikan kekanan pada Sistem pencernaan kita Nah Hal ini akan membuat Sistem pencernaan kita Bekerja lebih berat Untuk memecahkan lemak-lemak Yang berasal dari makanan Yang berminyak tersebut Kejala paling umum Saat orang mengalami Gangguan pencernaan Akibat mengkonsumsi Makanan yang berlebihan minyaknya Ok yang kedua adalah Akibatnya adalah Merusak bakteri baik Di usus kita Saat ini sudah banyak bukti Yang menunjukkan Bahwa apa yang Anda makan Akan mempengaruhi Keseimbangan bakteri Baik di dalam usus Anda Dalam usus Terdapat bakteri baik Yang dikenal dengan Mikrobioma Fungsinya adalah Menjaga kekebalan tubuh kita Atau sistem imun kita Nah Jika terlalu banyak Mengkonsumsi makanan berminyak Hal tersebut Akan merusak Bakteri baik itu Nah Tentu dengan merusaknya Sistem imun kita Maka akan Kita termudah Terserang penyakit Ya Karena itu Harus kita kurangi Konsumsi makanan yang berminyak Yang ketiga dapat Memicu Timbulnya jerawat Anda memang tidak Akan secara langsung Jerawatan setelah Mengkonsumsi Makanan seperti Rendang Cincang Ofor dan sebagainya Nah meski demikian Sebagian besar jerawat Ini terjadi Akibat ketidakseimbangan hormon Atau Bakteri Di dalam usus kita Sehingga makanan tersebut Sangat memungkinkan Memicu timbulnya jerawat Nah Jika kalian memakan Makanan yang mengandung Banyak lemak Itu disarankan Untuk tidak Mengkonsumsi Air pingin Ataupun air es Gunakanlah Air hangat Kuku Ya teman teman Oke yang keempat Adalah meningkatkan Resikonya Diabetes Atau obesitas Makanan tinggi Lemak Biasanya Tinggi juga Kalorinya Jika anda rutin Mengkonsumsi Makanan yang Berminyak Bahkan tidak Mungkin lagi Lama-kelamaan Berat badan Anda akan bertambah Nah kegemukan Dan obesitas Merupakan faktor Utama Terjadinya Memangkit Diabetes Oke yang kelima Adalah meningkatkan Resiko Penyakit jantung Dan Penyakit bahaya Yang lainnya Jika anda keseringan Mengkonsumsi Makanan yang mengandung Minyak Kemungkinan besar Anda akan berisiko Lebih besar Terkena penyakit Kronis Bahkan Penyakit kanker Sekaligus Nah dari penelitian Tersebut Pada peneliti Menemukan Bahwa mereka Yang makan Makanan berminyak Lebih besar Resikonya 39% Terkena Penyakit kronis Seperti jantung Kanker Dan Penyakit-penyakit Yang mematikan Oke Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Like Comment Dan share Sebanyak mungkin Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Kícios